Guys serem banget, cewek ini habis pulang kampus, tiba-tiba di pinggir jalan dia menemukan sebuah kaca yang bertuliskan free atau gratis Karena melihat kacanya masih kinclong, dia pun langsung membawa kaca itu pulang bersamanya Ketika sampai di rumah, dia pun memajang kaca itu di kamarnya Tapi aneh banget guys, saat itu tiba-tiba terdengar suara look at me dari kaca tersebut Cewek ini pun akhirnya melihat kaca itu dan tiba-tiba ekspresi dia berubah aneh Dia begitu sangat senang dan merasa kalau dirinya begitu cantik Kemudian dia pun mulai mengambil sisir dan menyisir rambutnya sambil berkaca dan tersenyum seram kayak gitu Dia terus-terusan menatap kaca itu sampai malam ketemu malam, pagi ketemu pagi, dia masih terus berkaca Pokoknya dia terus disitu sambil menyisir rambutnya itu Dan di suatu malam, beruntung ada si ibu yang datang Si ibu memanggil-manggil namanya tapi cewek ini tidak menyaut sama sekali Karena itu si ibu jadi nyamperin cewek itu dan ternyata cewek itu sudah lanjut part 2 Part 2 Beruntung ada si ibu yang datang dan memanggil-manggil cewek itu Tapi karena cewek itu gak nyaut-nyaut, jadi si ibu langsung mendekatinya Dan ternyata cewek itu sudah bukan dirinya lagi Dia terus-terusan menatap kaca itu dengan wajah senang dan begitu seram Karena melihat keanehan pada anaknya, dia pun jadi langsung menutup kaca tersebut dengan kain guys Dan akhirnya cewek itu pun tersadar, tapi dia tidak ingat dengan apa yang terjadi sebelumnya Terus tiba-tiba kain yang menutupi kaca itu perlahan mulai terjatuh Sehingga membuat seperti ada panggilan-panggilan gitu Karena itu si ibu dan anak ini melihat kaca itu dan akhirnya mulai terhiptotis kembali Dan setelah beberapa minggu nih, karena tidak makan dan tidak mandi Jadi mereka meninggoy dan kayak zombie gini Ih serem banget ya, jangan lupa like video ini kalau gak mau seperti mereka guys Cewek ini punya pacar online dan belum pernah ketemu guys Dan suatu hari dia mau ketemuan sama pacarnya itu Di foto dia begitu tampan dan rapi Tapi pas ketemu aslinya dia beda banget guys Saat itu tiba-tiba si cowok meluk si cewek Tapi badan si cowok bau banget tuh sampai si ceweknya jadi gatahan Mereka pun akhirnya duduk nih ketika mereka lagi pesen makanan Dengan gatelnya si cowok melirik pelayan tersebut Dan ketika lagi ngobrol nih, tiba-tiba si cowok ini liatin foto-foto lamanya yang keren-keren Bukan karena fotonya, cewek ini malah salvok ke hapenya yang jorok banget Cewek ini mau menyemprotkan hand sanitizer Tapi keburu makanannya datang dan membuat hand sanitazernya terjatuh Ketika makan, si cowok jorok banget guys Dia tidak cuci tangan dan makannya belepotan gitu Dan karena ilfil banget, akhirnya si cewek pun mau pergi Tapi dia nginjek hand sanitizer dan kemudian pingsan Ketika dia sudah hampir sadar, dia melihat pacarnya itu mau memberikan hafas buatan Dan ketika mau dikasih, si cewek langsung teriak kencang sampai menggoyangkan seluruh tempat makan itu guys Guys, katanya hanya orang pintar yang bisa jawab Coba tebak gambar nomor berapakah yang tepat dan sesuai dengan gambar di atas Sekali lagi, gambar nomor berapakah yang tepat dan sesuai dengan gambar di atas Yang tahu jawabannya jangan lupa komen ya